Pemirsa seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di perumahan Taman Kota Baloi Batam pada selasa siang. Korban diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Kini pelaku masih dirawat di rumah sakit karena mencoba bunuh diri. Peghun alias Ahun, ibu dua anak ini ditemukan tewas bersimpah darah di kamar rumahnya di perumahan Taman Kota Blok A3 nomor 5 Baloi Batam pada selasa siang. Di tubuh korban ditemukan puluhan luka tusukan dan luka memar. Di leher korban terdapat luka menganga akibat sayatan benda tajam. Menurut AKP Rudi Prasetyo, anggota Primo Polda Kepri yang kebetulan melintas di TKP, saat ditemukan posisi korban terlentang di atas kasur dengan kondisi terluka parah. Sementara Ceng Cua, suami korban keluar kamar sambil memegang pisau. Saat itu pelaku mengatakan jika istrinya bunuh diri dan meminta warga membawa korban ke rumah sakit. Pelaku yang sempat diamankan akhirnya juga terjatuh setelah mencoba melukai dirinya dengan cara menusuk perutnya dengan pisau. Akibatnya pelaku dan korban dibawa warga ke rumah sakit. Nah setelah saya cek ke atas, tak taunya di atas itu bukannya bunuh diri. Tapi melainkan suaminya itu membunuh istrinya. Dan di dalam membunuh itu ada sebilah pisau. Alasannya dia bunuh diri, tapi saya nggak percaya. Depresi, gelisah. Selanik ke atas, ambillah pisau tadi itu. Nah pisau diambil, atau si tersangkanya ini membunuh ke dirinya sendiri pakai pisau yang kurutan tadi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara korban Ahun yang sudah tewas dibawa ke rumah sakit otorita Batam untuk diotopsi. Dari Batam, Gusti Yunusah memberitakan.